rewok der ini, calon rewok der ekornya tupai atau ekornya nyeprok ya nyeprok, rewos der rewosnya sudah tebal usia berapa bulan ini pak? ini kisaran 7 bulan usia 7 bulan ekor der, rewos, jadi rewok der calon rewok der jantan, tulangnya besar kandang pak juito yang mana 2 dewi apa 2 dewi 2 3 4 2 3 4 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam matematik dimanapun berada pada kesempatan hari ini sore, jam patat setengah lima langsung kita bisa melihat teman-teman di belakang kami adalah kandang pak juito yang mana kemarin sudah kita update beliau seorang peternak sekaligus pengembangan pisang mas ya petani pisang oke sebelum kita lanjutkan review teman-teman pastikan jangan lupa like like, komen, dan subscribe di V82RF Channel yuk pas kita sepil di kantang beliau nah ini kebetulan sudah kita konfirmasi tadi harus disiapnya ya mas ya oke ada materi-materi dan tentunya ini adalah materi braiding untuk supply kambingnya kambing beligon rata-rata kambing beligon ada juga yang jerabang pe jerabang termasuk kambing pe jerabang ini sudah 4 ekor yang beliau keluarkan di sore hari ini 6 dan tentunya 6 ekor kita ngomong-ngomong induk 3 1 jatan eh 1 cempe 2 sama induknya nah ini teman-teman ada 3 ekor induk kemudian yang satu membawa anak jantan jantannya ini calon rewok dari pe jerabang ini nah rewosnya ekornya jantan diwas belum informasinya masih di dalam gawetang waleng gawetang 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 alhamdulillah alhamdulillah di hari ini kita sharing pak juit saya punya materi yang mungkin sudah di update ya nanti untuk amin oke ini ada beberapa materi yang rencana mau kita update yang mudah-mudahan nanti bagi peternak milenial yang mungkin berkenan untuk meneruskan daripada silahkan ya yang jelas ini nanti untuk harganya kompetitif ya jadi disini mungkin lagi musim kemarau jadi stok makan kita berkurang nah sementara kita untuk mengeluarkan tetap to be continue pak ya ya to be continue ya to be continue sehingga materinya konsentrasi saya sementara ke pisang dulu dan nanti seiring waktu menjelang musim penghujan nanti kambingnya kita isi lagi nah sementara ini kita hopper kepada teman-teman yang mungkin berminat untuk meneruskan dan kemarin sudah kita spill pak ya untuk pisangnya pisangnya atau perkebunan pisang yang sudah dikembangkan selama ini oleh beliau pak juito dan tetap untuk materi kambing ini masih ready dikandang betul betul dua kolaborasi ini sangat menguntungkan korelasi pak ya dua korelasi yang sangat menguntungkan jadi harap pisang dan kambing ternak kambing oke kita mulai dari mana pak juito ini ya ya dari ujung wah ya ini selatan ujung selatan ini ya jadi kita mulai dari induk induk pak ya ini induk latasi mau ketiga ini pak induk laktasi mau ketiga berarti dua kali laktasi ini dua isi berarti pak ya ini dua isi nanti sudah kita kawinkan kisaran dua setengah bulan mas ini berarti ini sudah isi pak ya ya ini sudah isi sudah isi kisaran dua setengah bulan mas dua setengah bulan ke teman jadi ini induk laktasi dua kali iya dan sudah isi kurang lebihnya dua bulan setengah yang lalu iya dua setengah bulan sesuai catatan dua setengah bulan Ini perut sudah mulai ngembang Terus ambingan ini sudah mulai Mengering Biasanya kalau Indok itu usia Kawinan 2 bulan Kalau jadi bisa agak mengering Persiapan memproduksi lagi Regenerasi untuk susunya Ini teman-teman untuk telinganya Lebar teman-teman Lemas dan lentur Ujungnya juga papak Tidak runceng Untuk ujungnya Ini agak agresif Materi bleeding Indok laktasi 2 kali Posturnya jumbo Pasungnya petak Dan ini speknya spek bleeding Sehingga bagi teman-teman yang berminat Ini direkomendasikan Pak Judit Karena sudah diisi 2,5 bulan Setengah ya 2,5 bulan yang lalu Dan sudah ada menunjukkan Tanda-tanda kehamilan Nah ini Permintaan Pira Pak Judit Ini kategori sudah Ya spek bleeding ya mas Tapi ini sudah mengarah ke PE mas Jadi sudah disebutkan ya Ini telinga sudah Melipat Juga Kondisinya Ujungnya sudah tidak runceng Ini kita minta 5 juta 5 juta 300 saja 5 juta 300 Kondisi Sudah dikawin Sudah isi 2 bulan Ini teman-teman Permintaan 5 juta 300 Ya Nego mengapa Kalau Nego nanti Pada saat Yang ada yang kontak saya Nanti bisa Bagi teman-teman yang berminat Silahkan Jafri aja nanti Jafri atau kontak pesan di Pak Judit Ini jantannya di atas Yang ngawin Telinganya lebar Lentur Dari depan Teman-teman Ini Nah ini Ini telinganya kan lentur ini Tebal Ini jantan muda Pak ya Ya jantan muda Jantan muda Nih Dagunya juga tebal Ini diisi 2 bulan Setengah Yang lalu Jadi ini sudah isi Permintaan 5 juta 300 Dan berikutnya Di materi kedua Ya Di materi kedua Ini juga Spek breeding Ini Indolaktasi Sama 2 Laktasi Mau ketiga ini Oh sama berarti ya Laktasi 2 kali Mau ketiga Berarti sudah isi Pak Yania Ini Tiga bulan Ini tiga bulan Ini tiga bulan teman-teman Ya perut sudah Indolaktasi Ini 2 kali Dan sudah Isi Tiga bulan yang lalu Ya Ini Untuk kepala merah petak Kemudian Telinganya Panjang Speknya breeding Ya spek breeding Sama Posisi sama Jadi Ya ini sama-sama Tinggal pilih Rewash Ya Untuk ini Daku Nah ini Biasanya Biasanya Nyadil Ini Saya kasih info Mas Untuk anak pertama Ini lahir betina Umur 3 bulan Terjual 4 juta Itu anaknya ini Berarti anak perdana Ini Anak perdana ini Betina Betina Usia Usia 3 bulan Terjual Harga 4 juta Jadi alhamdulillah Berarti spek anaknya Bagus Bagus Untuk kelas Breding Kelas Untuk permintaan Saat ini Berapa Ini Saya Buat sama saja Mas Tapi kalau Recordingnya Ini luar biasa Recording dari Anaknya Yang perdana Terjual 4 juta Usia 3 bulan Cuma Saya buat Harga 5 juta 300 Karena ini ada catatan Mas Ini bukan Apa namanya Ini bukan Dari lahir Ini pada Telinganya ini Digigit induk Waktu keluar ke kandang Induk lain Oh digigit induk lain Untuk telinga Itu sobek di ujung Ini Mengganggu keindahan Tapi yang jelas Ini tidak mempengaruhi Reproduksi Reproduksi Ataupun Nanti anak yang akan Keluar dari betina ini Permintaan sama 5 juta 500 Induk laktasi 2 kali Dan ini sudah isi 3 bulan 3 bulan Dengan jantan yang sama Pak Juri Jantan yang sama Yang kepala hitam Jantannya Jantannya Untuk jantannya Jantan muda ini Di kandang Pak Juri itu Jantan muda Jantan muda Nah ini Kemudian kita lanjut lagi Di materi berikutnya Nah ini ada jerabang Ya ini jerabang Bakalan Jantan jerabang Naik ekornya Ekor Relogder ini Telinga Relogder Ekornya Tupai Atau ekornya Nyeprok Ya nyeprok Rewos Rewosnya sudah tebal Usia berapa bulan ini Pak Ini Kisaran 7 bulan 7 bulan ya Ini teman-teman Usia 7 bulan Ekor Der Rewos Jadi rewokder Calon rewokder Ini Jantan Tulangnya besar Dari kaki depan Kita Sud Untuk kaki depan Dan kaki belakang Ini untuk Struktur tulangnya Besar-besar Iya Kemudian Telinga sudah lipat Ini Materi Breding Jadi posturnya tegak banget Dadanya lebar Ini dipastikan Pak ya Ya tinggal neruskan ini Yang sesuai Nanti ke depannya Bisa menjadi Kambing Superjumbo Superjumbo ini Tinggal Beberapa Apa namanya Dagunya tebal Pak Jid ya Betul Kalingannya belum yadil Masih tebal Yang menjadi perhatian adalah Rewosnya ini Rewos Ekor dan tulangan Ini teman-teman Der Untuk ekornya Tulangannya besar Usia berapa Bulan ya 7 bulan 7 bulan ya 7 bulan teman-teman Usianya Permintaan Kalau ini Mohon maaf Karena ini Favorit ya Warnanya favorit Telinga sudah panjang Saya minta 6.300.000 6.300 Jadi Dari 5.3 Semuanya 5.3 Ini 6.3 Selisai 1.000.000 Emang 5.3 Pak ya Ya 5.3 5.3 Nah dari 5.3 Kemudian Ini 6.3 Lanjut di materi berikutnya Ya Gapang Rewok der Ini ada anak Ini anaknya 2 Induk bawa anak Induk bawa anak Induk bawa anak ini Ini spek beding Untuk kotoran hitam Telinga panjang Telinganya panjang Kemudian anaknya Jantan atau betina Ini jantan betina Jantan betina Jantan betina Berikutnya Usia 2 minggu Pak ya Ya 2 minggu Permintaannya berapa Jantan betina Kalau ini Belakangnya tetap sama 300 Belakangnya Tapi depannya 7.3 7.3 7.3 Permintaan Induk Bawa 2 ekor anak Jantan dan betina Anaknya usia 2 Minggu Ya 2 7.3 Atau 7.3 Dengan jantan yang Sama Sama Ya 7.3 6.3 5.3 5.3 5.3 Oke Dan tentunya teman-teman Bagi yang berminat Di salah satu Kambing Atau Induk bawa anak ini Silahkan bisa Di screenshot Atau kontak person Di Pak Juito Nanti bisa Negosiasi Pak ya Ya Betul Selanjutnya Lebih mudahnya Betul Oke Pak Juit Senang sekali Di sore hari ini Bisa Menginformasikan Untuk hasil Braiding Dari kandang Dan tentunya Bagi teman-teman Yang berminat Lebih mudahnya Atau Lebih enaknya Kalau Beliau Teman-teman Domicilinya dekat Yang bisa langsung Di kandang Ya betul Cek langsung Di kandang Alangkah baiknya Kalau Domicilinya dekat Dengan rumah saya Itu bisa Dicek di kandang Untuk alamat Alamat Dusun Siwalan Dukuhnya Karangasem Karangasem Siwalan Desa Tiudan Kecamatan Gundang Kecamatan Gundang Kabupaten Tulunganggut Jawa Timur Oke Pak Juit Terima kasih atas kunjungnya Kru dari 82RF Semoga Sukses selalu Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya diminum dulu mas Diminum dulu Mas kamera men Dium besi